Di channel Sumber Edukasi, kali ini kita akan membahas mengenai tryout PPKN Nah, soal yang pertama Penyusunan nilai materi pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan sebagai pendidikan nilai moral hendaknya berdasarkan kepada A. Tata cara, prosedur, dan aturan dari kecakapan keluarga negaraan B. Aturan dan kemampuan bernegosiasi sebagai partisipasi warga negara Yang A ini adalah jenis psikomotor Sedangkan yang B itu adalah Tidak ada Yang C itu nilai sikap normal dan moral dari kebajikan keluarga negaraan merupakan sikap aspek afektif Yang D, fakta, konsep, teori, dalil, dan definisi dari pengetahuan kewarga negaraan merupakan aspek dari kognitif Yang E, pengetahuan nilai sikap, norma, dan moral kewarga negaraan merupakan aspek dari materi kognitif dan afektif Jadi jelas disini jawabannya adalah yang E Untuk penyusunan materi pelajaran PPKN itu harus memenuhi dua aspek yaitu kognitif dan afektif Dimana untuk kognitif berupa pengetahuan nilai Sedangkan untuk afektif berupa sikap normal dan moral kewarga negaraan Kewarga negaraan dengan cara mengembangkan suatu program atau bahan materi pelajaran Oleh karena itu penyusunan materi pelajaran pendidikan Pancasila itu sebagai pendidikan moral perlu berpijak pada satu pendekatan nilai moral dengan cara mengembangkan materi pembelajaran dengan menjadikan suatu nilai sebagai bahan dasar pengembangan Nilai moral menjadi isi dari setiap bahan pelajaran PPKN Yang kedua adalah melalui pendekatan multidimensional yaitu mengembangkan materi pembelajaran diupayakan mampu membentuk keseluruhan dimensi peserta didik mencakup tiga ranah kemampuan Yang pertama ada kemampuan kognitif berupa fakta, konsep, teori, dalil, dan definisi Yang kedua afektif berupa nilai, sikap, norma, dan moral dalam keajian kewarga negaraan disebut sikap atau kewajiban kewarga negaraan civic virtue Yang ketiga psikomotor berupa tata cara, prosedur, aspek, aturan, dan perilaku dalam keajian kewarga negaraan disebut kecakapan kewarga negaraan atau civic skill Pendekatan berpusat pada siswa atau student center Hendaknya materi pembelajaran dikembangkan mampu memotivasi ke arah pembelajaran siswa aktif Oleh karenanya perlu menyusun materi yang mampu mengupayakan pembelajaran PPKN yang siswanya kreatif dan guru bertindak sebagai fasilitator Perhatikan pernyataan berikut Yang satu, asas berdirinya negara Republik Indonesia Yang kedua, landasan konstitusional penyelenggaraan negara Tiga, petunjuk berisi nilai kebijakan dan kebenaran Empat, pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan Lima, gegasan dasar yang membentuk suatu sistem nilai Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu ditunjukkan pada angka Kita lihat satu persatu Untuk yang nomor satu, asas berdirinya negara itu merupakan dasar negara, jelas karena dibutuhkan Yang kedua, landasan konstitusional juga dibutuhkan Yang ketiga, petunjuk berisi nilai kebijakan dan kebenaran itu merupakan pandangan hidup kedudukan Pancasila Nah, yang keempat, pedoman bangsa Indonesia itu merupakan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup juga Yang kelima, gagasan dasar yang membentuk suatu nilai itu merupakan kedudukan Pancasila sebagai ideologi Jelas disini jawaban yang benar adalah yang bagian nomor satu dan dua Jadi jawabannya adalah yang C Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai asas berdirinya negara bermakna satu sebagai sumber kaida hukum konstitusional yang mengatur negara RI beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna mempunyai kekuatan mengikat secara hukum Maksudnya, seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaida hukum konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut sebagai dasar negara Pancasila terkait dengan struktur kekuasaan secara formal Yang ketiga, Pancasila sebagai asas berdirinya bermakna bermakna meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara baik hukum dasar tidak tertulis yang berwujud undang-undang dasar maupun hukum dasar yang tidak tertulis yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara Pancasila sebagai pandangan hidup mampu memberikan arah pada perilaku masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai luhur, norma dan etika moral yang diyakini kebenarannya pandangan hidup mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut satu, membuat bangsa Indonesia berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman tantangan, hambatan, dan gangguan yang kedua, menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa yang ketiga, menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan nasional yang keempat, mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia yang kelima, menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan yang keenam, memberikan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern Pancasila sebagai ideologi di mana Pancasila adalah ideologi yang mana harus mengandung gagasan dasar nilai dasar konsep dan prinsip yang membentuk suatu sistem nilai yang utuh bulat dan mendasar konsep yang terdapat dalam Pancasila tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan sistematik dan integral konsep yang terdapat dalam Pancasila merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Mingas sampai Rote sehingga merupakan ideologi bagi bangsa Indonesia nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan harapan yang lebih baik dan sekaligus menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama Menurut Dr. Alfian, suatu ideologi terbuka memiliki tiga dimensi yang pertama adalah dimensi realitas dimana bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut secara real atau nyata berakar dan hidup dalam masyarakat yang kedua dimensi idealisme dimana ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik yang ketiga dimensi fleksibilitas dimana ideologi tersebut memiliki keluasan untuk memungkinkan pengembangan pemikiran Oke, kita lanjut ke soal lagi Peraturan Perundang-Undangan Nasional berada di satu tingkat di bawah peraturan pemerintah dan berada satu tingkat di atas peraturan daerah provinsi Peraturan yang dimaksud adalah A. Peraturan daerah B. Peraturan presiden C. Undang-Undang D. Undang-Undang dasar RI tahun 1945 E. Ketetapan MPR Nah, menurut Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bab 3 pasal 7 disebutkan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dimana yang paling tinggi adalah Undang-Undang dasar RI tahun 1945 selanjutnya yang kedua adalah ketetapan MPR yang ketiga adalah Undang-Undang atau PP pengganti Undang-Undang yang keempat adalah peraturan pemerintah yang kelima adalah peraturan presiden yang keenam adalah peraturan daerah nah, disini peraturan pembentukan berada di satu tingkat di bawah peraturan pemerintah peraturan perintah berarti di bawahnya adalah peraturan presiden jadi jawabannya adalah yang B perhatikan ilustrasi berikut ini peserta didik mempelajari keberagaman suku bangsa ras agama yang ada di lingkungannya pelajar menghormati menghargai perbedaan dalam berinteraksi dengan lingkungan untuk membangun budaya dan keadaban kewarganegaraan berdasarkan ilustrasi di atas pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dilaksanakan dalam domain A. Curricular B. Conceptual C. Praxis D. Sosiokultural E. Akademi jawabannya adalah Sosiokultural karena berhubungan dengan keberagaman suku bangsa yang berkaitan dengan budaya kultural secara metodologi pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu ilmu merupakan pengembangan salah satu lima tradisi social studies yakni transmisi kewarganegaraan atau citizenship transmission di mana dikemukakan oleh Bar Bart and Sermis Saat ini tradisi sudah berkembang menjadi pesat sebagai struktur keilmuan yang dikenal dengan citizenship education yang memiliki paradigma sistemik di dalamnya terdapat tiga domain di mana domain akademis domain kurikuler dan domain sosial kultural untuk penjelasan masing-masing oke perhatikan untuk domain akademis yaitu berkaitan dengan berkaitan dengan pemikiran tentang pendidikan kewarganegaraan yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan sedangkan untuk domain kurikuler berkaitan dengan konsep atau praktis pendidikan kewarganegaraan dalam dunia pendidikan formal ataupun non-formal sedangkan untuk domain sosial kultural itu berkaitan di lingkungan masyarakat peserta didik dilatih untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan sekolah seperti kedisiplinan A. pendidikan moral B. pendidikan politik C. pendidikan demokrasi D. pendidikan bela negara E. pendidikan hukum jawabannya adalah pendidikan hukum karena disini diajarkan untuk menegakkan peraturan sekolah seperti ketetiban kedisiplinan kerapian ketepatan waktu pengerjaan tugas pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan di Indonesia berfokus pada mengembangkan misi atau fungsi sebagai pendidikan nilai pendidikan nilai memiliki padan makna dengan pendidikan budi pekati pendidikan moral pendidikan dan trend sekarang ini dengan istilah pendidikan karakter dalam hal ini nilai-nilai Pancasila pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan sebagai pendidikan hukum dimana berperan penting dalam mengarahkan warga negara sebagai individu maupun kelompok untuk mengetahui dan memahami norma hukum yang berlaku sehingga dapat mewujudkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara melatih peserta didik untuk membangun kesadaran berkonstitusi minimal dalam lingkup lokal atau sempit antara lain melaksanakan dan menegakkan peraturan sekolah seperti kedisiplinan kertetiban kerapian termasuk dalam ketepatan waktu pengerjaan tugas-tugas sekolah adapun pendidikan Pancasila sebagai pendidikan politik dimana fokus kajiannya yaitu pendidikan demokrasi bagi warga negara menumbuhkan atribut aspirasi dan partisipasi aktif warga negara yang memiliki ciri karakteristik demokratis oke cermati kasus berikut ini isu gerakan pembentukan negara hilapa di bumi Indonesia menjadi bahan propaganda esensi kebenaran jihad dalam Islam sehingga tidak sedikit umat beragama Islam di Indonesia yang terjebak di dalamnya kelompok hitam hitam Indonesia atau dikenal sebagai HTI misalnya menginginkan terbentuknya negara Indonesia sebagai negara hilapa pemerintah mengkategorikannya sebagai organisasi anti Pancasila sehingga gagasan hilapa dianggap mengganggu ketentraman bangsa Indonesia dan melunturkan jiwa Pancasilais bangsa Indonesia nah berdasarkan kasus di atas pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan dalam pembelajarannya memberi peran edukasi untuk mencegah dampak negatif dari radikalisme dan separatisme sebagai isu keluarga negaraan dalam konteks nasional melalui cara menanamkan rasa cinta tanah air dalam praktek kehidupan sehari-hari B mengembangkan keterampilan untuk menyampaikan pendapat C melatih untuk mereaktualisasikan paham-paham radikalisme D mengembangkan potensi agar melancarkan nilai-nilai Pancasila E membentuk karakter agar bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama jawabannya karena berkaitan sama radikalisme dan separatis berarti harus menenamkan rasa cinta tanah air dalam praktek kehidupan sehari-hari agar tidak terjebak terhadap negara hilafah atau propaganda esensi kebenaran jihad dalam Islam berikut bentuk isu keluarga negaraan dalam konteks nasional dimana yang pertama ada isu ideologi yaitu isu gerakan pembentukan negara hilafah di Indonesia misalkan HTI yang diduga radikal untuk itu PPKN harus membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan atau rasa cinta tanah air dan mengembangkan semua potensi peserta didik yang menunjukkan karakter yang memancarkan nilai-nilai Pancasila selanjutnya yang berkaitan sama pertahanan dan keamanan misalkan gerakan separatisme gam dan OPM untuk itu PPKN perlu menata dan mendudukan kembali makna NKRI yang terlahir dari proses panjang di masa lalu pada saat perjuangan kemerdekaan selanjutnya isu yang berkaitan di bidang ekonomi yaitu contohnya kesenjangan yang terjadi antara si kaya dengan si miskin untuk itu peran PPKN menjaga prinsip menghargai dan menghormati agar jangan sampai terjadi atau terciptanya disparatis atau marginalisasi dan diskriminasi yang mengakibatkan kecemburuan sosial atau bahkan perseturuan untuk itu PPKN secara eksplisit bertanggung jawab pada pembinaan ekonomi warga negara substansi PPKN yang bersumber undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 karena undang-undang dasar negara Republik Indonesia merupakan A. Spirit negara B. Konvensi negara C. Alasan hukum D. Hukum dasar D. E. Dasar negara jelas disini substansi PPKN bersebut karena undang-undang dasar negara merupakan hukum dasar yang mengatur seluruh hukum di Indonesia PPKN sebagai suatu program pendidikan untuk mendukung hakikat undang-undang dasar negara RI tahun 1945 yaitu sebagai kaedah fundamental bagi warga negara Indonesia substansi PPKN mewujudkan suatu materi yang berorientasi pada pembentukan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandasan konstitusi sebagai dasar hukum substansi PPKN yang bersumber dari undang-undang dasar negara RI tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara perhatikan pernyataan berikut ini satu kesenjangan ekonomi di antara negara dan orang di dalam negara akan melebar dua teknologi informasi akan mengurangi masalah privasi setiap individu tiga ketidakmerataan antara yang punya akses teknologi informasi dan yang tidak memiliki akses informasi empat konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang yang berdampak pada lingkungan hidup lima penggundulan hutan akan mempengaruhi keragaman dalam kehidupan yang berkaitan dengan kecendungan global di bidang politik kalau yang satu ini kesenjangan ekonomi jelas ekonomi ya terus yang kedua teknologi informasi berarti hubungannya sama ketidak teknologi ketiga tidak merata antara teknologi informasi dan itu berarti ketidakadilan yang keempat konflik kepentingan ini baru politik berarti jawabannya adalah yang D PPKN merupakan pendidikan yang mampu mengarahkan pembentukan watak peserta didik untuk memiliki kesadaran sebagai salah satu warga negara global berdasarkan rekomendasi konsep kewarganegaraan multidimensional atau multidimensional citizenship kesadaran tersebut termasuk dalam dimensi A temporal B global C sosial D spasial E pribadi jawabannya adalah spasial untuk penjelasannya kita akan bahas di slide keluarganegaraan keluarga negaraan negaraan harus melibatkan negaraan harus melibatkan diri dalam kegiatan diskusi perdebatan publik memecahkan masalah yang dihadapi dengan tidak menggunakan kekerasan menghargai gagasan ataupun pikiran yang berbeda selanjutnya dimensi spasial yaitu warga negara harus memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah anggota dari sejumlah masyarakat yang berlapis yakni lokal nasional regional dan multinasional selanjutnya yang keempat adalah dimensi temporal dimana setiap warga negara Indonesia senantiasa berorientasi ke masa depan sehingga setiap tindakan warga negara yang dilakukan sekarang akan berdampak terhadap masa depannya sendiri perhatikan pernyataan berikut ini satu menunjukkan contoh perilaku toleransi yang kedua mengimplementasikan perilaku toleransi yang ketiga memberikan contoh perilaku toleransi yang keempat mengamalkan dengan kesadaran moral pengembangan materi PPKN pada tingkat menengah pertama ditunjukkan pada angka A 3 dan 4 B 2 dan 3 C 1 dan 2 D 1 dan 3 E 2 dan 3 jawabannya yaitu untuk menunjukkan contoh perilaku toleransi itu merupakan deep knowledge sedangkan untuk mengimplementasi konseptual and contracted knowledge memberikan contoh itu deep knowledge dan untuk mengamalkan itu konseptual and contracted knowledge jawabannya adalah 1 dan 3 karena ini untuk menengah pertama sedangkan untuk konseptual konstruktor itu menengah ke atas oke ini penjelasannya menurut solo taksonomi 3 tahap peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan yang pertama adalah surveyed knowledge dimana diberikan pada tingkat pendidikan dasar untuk SD selanjutnya deep knowledge itu untuk tingkat menengah pertama sedangkan untuk konsep constructed knowledge itu untuk tingkat menengah ke atas terima kasih Terima kasih.